Hai everyone, I'm Lely and welcome back to my channel Seperti ini judulnya, di video kali ini Aku akan nge-review produk kecintaan aku Salah satu handbody Yang aku yakin Kalian pasti udah tau juga sama brand ini Dan brandnya adalah Taraaa Ini dia, ini tuh dari Nivea Ini handbody siang Terus ini untuk malemnya Nah mau tau gimana review aku Just keep on watching Oke, pertama aku akan mulai dari si Cherry Blossom And Jojoba Oil Dari segi packaging, menurut aku Dia packagingnya gede banget Isinya lumayan banyak, kayak itu sekitar 200 mili Terus, ini yang jelas Karena warnanya gede, dia gak travel friendly Jadi akan makan tempat kalau misalkan Bawa kemana-mana Dan isinya tuh kayak gini Seperti mana handbody pada biasanya sih Dia tuh kayak krim gitu Wanginya aku suka banget Karena ini wanginya tuh Soft gitu Dan bikin Aku pribadi sih Setiap nyium wangi ini tuh Kayak ngerasa ke refresh gitu Dan dia tuh cepet banget nge-setnya sih Di kulit For your information Seluruh varian Nivea yang ini tuh Memang diuskan untuk kulit normal dan kering Jadi aku akan bilang kalau dia itu sangat melembabkan kulit Jadi setelah aku pakai, dia bener-bener melembabkan kulit gitu Nah, terus yang kedua Adalah varian vanilla Ini sebenarnya produk pertama yang aku beli Kenapa aku beli? Karena aku suka sama wangian yang berbau vanilla Nah, pas aku ngeliat Nivea yang ngeluarin handbody Terus yang baunya vanilla Aku langsung excited untuk cobain Karena aku pasti Feeling aku tuh pasti dia Wanginya enak banget Kayak manis Tapi gimana gitu Dan bener banget dong Ini sebenarnya udah abis Isinya udah gak ada Jadi gak akan bisa aku tunjukin Pokoknya teksturnya Atau bentuk produknya itu Sama kayak Yang tadi aku swatch Cuman beda di bau aja Yang ini Wangi vanilanya tuh Bener-bener kerasa banget Dan agak sedikit strong Untuk kamu yang Gak terlalu suka handbody Yang punya wangi Agak sedikit kuat gitu Mungkin kamu gak akan terlalu suka Sama si Nivea yang vanilla ini Tapi kalau yang si Cherry Blossom Dia wanginya lebih lembut Daripada si vanilla Dua-duanya sama-sama melembabkan Cuman kalau aku bilang Perbedaannya adalah Di ketahanannya aja Entah kenapa si vanilla ini Yang aku rasain dia Lebih tahan lama Melembabkan kulitnya Daripada si Cherry Blossom Meskipun sama-sama sih Dua-duanya sama-sama Melembabkan kulit Dalam waktu yang Juga cukup lama Cuman si vanilla ini Sedikit lebih lama Daripada si Cherry Blossom Nah yang selanjutnya itu Adalah Nivea Extra White Night Nourish Ini tuh handbody Untuk malam hari Dipakainya tuh sebelum tidur Packagingnya sama Sama yang sebelumnya Cuman bedanya Dia warna putih Sama kombinasi Nelly-nya Untuk yang ini Teksturnya Di aku Yang aku punya Cair banget Dia bisa langsung netes Kayak gini Ini tuh dari awal aku beli Teksturnya emang Secair itu Tuh Ya kan Dia meleleh Teksturnya emang Secair itu Dan aku Sebenernya pengen ngecek gitu Tiap mau ke supermarket Aku pengen ngecek Apakah dia teksturnya Bener-bener cair Atau Dia sebenernya Bentuknya kayak krim Cuman aku selalu lupa Jadi Untuk kalian yang juga Pake ini Dan Kalau misalnya punya kalian Teksturnya beda sama aku Please komen di bawah Kayak gimana Karena di aku Cair banget Untuk formulanya Dia gampang meresap Masih gampang meresap Cuman Karena dia formulanya Bukan untuk melembabkan Jadi dia gak ngasih kelembaban Pas dia udah nge-set Yaudah Nge-set aja Gak melembabkan juga Gak bikin kering juga Untuk pemakaian rutin Di tiap malam Aku ngerasanya Kulit tuh jadi lebih halus Dan lebih lembut Mungkin kan aku Kombinasikan juga Sama yang ini ya Jadi dia Yang berfungsi untuk Melembabkan kulit Terus yang ini Bikin kulit halus Oke segitu aja Review aku kali ini Semoga bermanfaat Dan membantu untuk kalian Kalau misalnya Kalian juga nyobain Produk dari Nivea tersebut Kalian juga suka gak sih Please komen di bawah And Thank you so so much For watching Jangan lupa untuk Klik like Dan subscribe Di channel aku And I'll see you On my next video Sampai jumpa Sampai jumpa